Halo Tribunar, saya Lisa Lestari akan mengabarkan informasi seputar dunia infotainment di Kabar Sele Pos Belitung. Berita hari ini yaitu mengenai Bupati Purwakarta, ane gugat cerai suaminya Deddy Mulyadi. Dilansir dari Warta Kota Live, Bupati Purwakarta, ane Ratna Mustika, mengajukan gugatan cerai kepada suaminya Deddy Mulyadi ke Pengadilan Agama Purwakarta. Hal itu dikatakan Humas Pengadilan Agama Purwakarta, Asep Kustiwa, saat ditemui Warta Kota Live di ruangannya pada Kamis 22 September 2022. Asep menjelaskan, penggugat atas nama ane Ratna Mustika datang ke Pengadilan Agama pada 19 September 2022. Anda mengajukan gugatan ke PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Purwakarta. Ia menerangkan, untuk sidang pertama dijadwalkan pada Rabu 5 Oktober 2022 dengan agenda menghadirkan antara penggugat dan tergugat. Ia menambahkan, untuk sidang pertama biasanya dilakukan secara terbuka, sedangkan untuk sidang tertutup jika saat masuk agenda pokok perkara. Sebelumnya, kabar gugatan cerai Bupati Purwakarta, ane Ratna Mustika kepada suaminya Deddy Mulyadi dibenarkan Humas Pengadilan Agama Purwakarta. Ane melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya Deddy Mulyadi yang juga sebagai anggota DPR RI dari Praksi Golkar. Diketahui, kabar tentang keretakan rumah tangga antara Ambu Ane dengan Deddy Mulyadi sudah sangat santer terdengar sejak lama. Hingga akhirnya, adanya kabar gugatan cerai dari pihak Ambu Ane kepada Deddy Mulyadi yang juga pernah menjabat dua periode sebagai Bupati Purwakarta. Hingga berita ini diturunkan, awak media belum dapat mengkonfirmasi hal tersebut baik kepada penggugat maupun tergugat. Baik Tribuners, demikian kabar seleb pos belitung. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!